Pemirsa Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATRBPN Agus Harimuhti Yudhoyono menegaskan pemerintah terus berupaya untuk memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara. Tidak hanya berlaku bagi eksternal, pemberantasan mafia tanah pun dilakukan mulai dari internal kementerian ATRBPN sehingga tidak ada lagi kasus-kasus mafia tanah yang menghambat perkembangan investasi di tanah air. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATRBPN Agus Harimuhti Yudhoyono tegaskan pemerintah terus berupaya memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat dan negara. Hal tersebut disampaikan AHY saat memberikan kuliah umum dalam kegiatan jeneral stadium yang digagas fakultas hukum Prodi Kenotariatan bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Notariat. Ikatan Unpad di Aulagraha Sanusi Universitas Pajajaran Kota Bandung. AHY menegaskan pihaknya terus berupaya memberantas mafia tanah dimanapun berada. Bahkan pihaknya pun memulai langkah gebuk mafia tanah dari mulai lingkungan kementerian ATRBPN itu sendiri. Tentunya banyak hal yang telah kita lakukan walaupun tidak ada kata tuntas karena terus ada saja perkembangan di lapangan dan kita kejar, kita benar-benar serius untuk mencari dan menuntaskan masalah-masalah kejahatan pertanahan. Target-target operasi telah ditetapkan dan terus berkembang dan kita bisa buktikan itu secara hukum. Dalam kuliah umum bertemakan transformasi digital tata kelola pertanahan dalam menyongsong Indonesia Emas, AHY pun mengajak seluruh mahasiswa serta masyarakat agar turut serta mengawal pemberantasan mafia tanah sehingga tidak ada lagi kasus-kasus mafia tanah yang menghambat perkembangan investasi di tanah air. Yuana Kurniawan, Bandung TV